Intro Dilansir dari RMUL Jakarta Ada aroma dusta saat Jokowi janji naikkan gaji perangkat desa Jokowi berjanji menaikkan gaji ribuan perangkat desa setara dengan PNS golongan 2 Hal itu dianggap beraroma dusta atau kebohongan karena dalam APBN 2019 belum ada postur anggaran untuk kenaikan gaji perangkat desa Demikian disampaikan Wakil Sekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya Ustadz Tengku juga mempertanyakan apabila benar akan dinaikkan gajinya lantas Jokowi harus mencari dananya dari mana Janji mau naikkan gaji perangkat desa tapi di APBN mata anggarannya tidak ada Terus duitnya diambil dari mana? Kalau tidak bisa direalisasikan apa tidak dianggap dusta? Ada yang bisa bantu jawab? Monggo tulis Ustadz Tengku Sebelumnya penegasan bahwa kenaikan gaji perangkat desa tidak ada dalam postur APBN dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Mardhani Ali Sera Mardhani mengatakan belum ada postur anggaran untuk kenaikan gaji perangkat desa ini Kalau di anggaran kemarin seingat saya tidak ada Tapi tidak tahu kalau beliau memindahkan atau mengambilnya dari cadangan umum Nah karena itu memang perlu ada pendalaman kata Mardhani Diketahui Jokowi menyampaikan pemerintah memastikan akan memenuhi tuntutan para perangkat desa Untuk mendapat kenaikan gaji setara PNS golongan 2A Terima kasih telah menonton!